Sejak resmi menjadi pemenang putaran pertama, sepanduk dukungan terhadap calon guru-benur DKI Jakarta, Marak, Ibu Kota. Ada yang tegas-tegas mengajak, namun ada pula sekedar imbauan. Tak hanya di ruang publik, berbagai kegiatan pertemuan silaturahmi pun menjadi corong penyampaian aspirasi. Meski sama-sama menjual tema koalisi rakyat, dukungan partai besar tak semerta-merta mereka lepas. Dua partai kader pun digandeng demi mengamankan hasil 11 judi lalu. Tak bisa dipungkiri, pertarungan dua cagup Jakarta pasca Pultaran I cukup ketat. Selain bertemu secara fisik, masing-masing simpatisan menggunakan kesenian dan hiburan untuk menyampaikan pesan mereka. Lihat saja video lagu karya penduduk Jokowi Ahok ini. Video yang diunggu di dunia maya ini langsung sukses menjidup perhatian. Selang beberapa saat, kubu Foke Nahrowi pun menggelar lomba lagu kampanye Foke. Di dunia hiburan, dua kubu juga meluncurkan permainan komputer. Jika Fauzi Bowo memberi judul Bersatu Jakarta untuk permainan MRT ini, tim Jokowi lebih dulu meluncurkan Selamatkan Jakarta. Cara-cara penyampaian pesan seperti ini selain mendidik, juga menunjukkan kreativitas warga dalam mendulang simpati. Masyarakat sendiri sudah jengah dengan cara-cara penyampaian pesan negatif selama ini. Dari pikiran saya sendiri sih, itu justru bakal membuat semakin lama terus anak muda makin gak aware sama politiknya. Kelihatan banget persaingannya, mau menangnya, mau menang sendirinya. Kayak, ini biasa lah kampanye politik biasa, cuma pengen kepentingan golongan sama sendiri aja sih. Tangkapannya sih kalau dari keduanya, gimana yang gak meyakinkan sih. Soalnya ntar cuma asal ngomong doang. Kampanye Jumat esok akan menjadi saat-saat menentukan bagi dua pasangan calon pemimpin Jakarta. Besar harapan, Nguet Fazwi Bowo dan Nahrawi Ramli, maupun Jokowi Dodo dan Basuki Cahyapurnama, bersama-sama mengertikan kampanye hitam dan menjadepankan visi misi program mereka. Kelihatan Transkiru.